Donald Trump resmi dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45. Dalam pidato pasca pelantikan, Trump mengindikasikan akan menjaga ekonomi Amerika Serikat dari serangan produk-produk negara lain. Indonesia patut mewaspadai arah kebijakan ekonomi Presiden Trump karena kebijakannya dianggap baru dan berbeda dengan peta kebijakan ekonomi sejumlah Presiden Amerika sebelumnya. 20 Januari lalu, pada pukul 12 siang waktu Washington DC, Amerika Serikat, Donald Trump diambil sumpahnya dan dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke-45. Di tengah rintik hujan, warga tetap antusias mengikuti inaugurasi, termasuk ketika Trump berpidato tentang meletakkan kepentingan Amerika di atas segalanya. Di kesempatan itu, Trump juga kembali mengulang tema kampanyenya saat Pilpres, Make America Great Again, atau Mari Buat Amerika Hebat Kembali. Donald Trump langsung menjalankan fungsi eksekutifnya usai dilantik menjadi Presiden, salah satunya dengan mengurangi beban anggaran kesehatan atau Obamacare. Kebijakan Obama itu akan diganti secara simultan dan menjadi tantangan besar karena sistem layanan kesehatan Amerika Serikat yang sangat rumit. Selain menyikirkan program Obamacare, Donald Trump juga mengeluarkan kebijakan lain, seperti menarik diri dari kerjasama Trans-Pacific Partnership, melarang imigran masuk ke Amerika Serikat, pembatasan aborsi, hingga membekukan penerimaan pegawai pemerintah. Khusus terkait mundur dari perjanjian perdagangan bebas kemitraan Trans-Pacific telah membuat Amerika semakin jauh dari sekutunya di Asia, seiring menguatnya pengaruh Tiongkok di kawasan itu. Mundur dari TPP pada 23 Januari lalu, terjadikan kesepakatan TPP yang dirundingkan pemerintah Barack Obama tidak pernah diratifikasi oleh Kongres. Akibatnya Jepang dan sejumlah negara lain khawatir, termasuk keinginan Trump agar negara-negara sekutu membayar lebih besar untuk alasan keamanan. Bagi Indonesia, penarikan diri Amerika dari TPP harus dimaknai sebagai peluang. Peluang itu muncul untuk meningkatkan daya saing, mengingat kerjasama bilateral dengan Amerika Serikat masih berlangsung. Sebelumnya ada 12 negara, termasuk Vietnam, tergabung di TPP, dan Vietnam merupakan kompetitor ekspor Indonesia terbesar ke Amerika. Memperkuat perdagangan bebas dengan negara-negara anggota TPP yang respirasitasnya masih rendah juga bisa dimaksimalkan. Mungkin ekspor kita ke Amerika menjadi lebih bersaing dibandingkan dengan Vietnam, karena dulu kan Vietnam mendapatkan insentif, kita enggak gitu. Nah sekarang mungkin hal itu yang bisa kita jadikan peluang usaha juga gitu. Karena tidak bisa dipungkirkan juga bahwa trade kita dengan Amerika itu boleh dibilang nomor dua terbesar setelah dengan ASEAN ya. Meski berpeluang, kebijakan ekonomi dalam Trump akan sangat terasa pada sektor finansial dan pasar modal. Kenaikan suku bunga The Fed akan terjadi sebesar 3 hingga 5 kali dengan kenaikan sebesar 0,25 persen berdampak terhadap pelemahan rupiah. Dengan kebijakan Trump yang inward looking atau American first, dipastikan akan ada kenaikan suku bunga kurang lebih antara 3 sampai 5 kali. Itu yang rangenya, bukan suku bunga Fed. 3 sampai 5 kali setiap kenaikan kurang lebih antara. Kebijakan ekonomi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dianggap baru dan berbeda dengan peta kebijakan ekonomi sejumlah Presiden Amerika sebelumnya. Karena berbeda, dampak yang harus luas padai adalah munculnya tekanan terhadap perusahaan asal Amerika untuk berinvestasi lebih banyak di dalam negeri. Kondisi itu memaksa pemerintah bekerja lebih keras untuk meyakinkan investor Amerika agar tetap mau berinvestasi di Indonesia. Sejauh ini Bank Indonesia menilai mundurnya Amerika Serikat akan memicu negara anggota hengkang dari kemitraan Transpacific. Kondisi tersebut tentu berpengaruh terhadap peta perdagangan dunia. Amerika melakukan proteksionis, kemudian juga nanti misalnya katakanlah Eropa dan sebagainya melakukan hal yang sama. Tentu saja ini berdampak kepada volume perdagangan dunia. Karena dulu misalnya katakanlah membuat sebuah produk itu bisa melalui supply chain gitu ya, perdagangannya menjadi sangat meningkat dengan hal seperti ini, American First misalnya ya, labernya dari dia gitu ya. Kemudian juga penggunaan bahan baku misalnya dari dia, tentu saja ini perdagangan akan turun. Luarnya Amerika dari TPP secara langsung tidak akan berdampak bagi Indonesia. Yang akan merasakannya pertama kali adalah Tiongkok, baru merambat ke negara-negara Asia lainnya.